Dikira Alim, momen Toku Rian pelukan dengan wanita lain banjir hujatan Ria Ricis emosi sobek ini. Selama ini dikira Alim, netizen merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Toku Rian, suami Ria Ricis nekat peluk seorang wanita. Apalagi status Toku Rian adalah suami dari Ria Ricis. Video yang beredar soal kedekatan Toku Rian suami Ria Ricis dan seorang wanita sontak jadi sorotan. Apalagi sebelumnya, beredar pengakuan Ria Ricis yang melarang suaminya untuk menyentuh perempuan lain. Bak jilat ludah sendiri, Ria Ricis kini tahan malu adegan Toku Rian peluk wanita jadi gunjingan publik. Meski statusnya hanya akting, namun banyak netizen yang menyesalkan sikap dari Toku Rian. Dalam video yang beredar, Toku Rian tampak memeluk seorang wanita. Kini unggahan yang viral itu banyak tuai sorotan publik. Nama Toku Rian yang selama ini dikenal Alim seolah tercoreng. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi Toku Rian dan Ria Ricis soal video tersebut. Sementara itu, sudah banyak netizen yang memberikan komentar negatif pada Toku Rian. Ria Ricis emosi. Sebelumnya, lagi hamil besar, hancur hati Ria Ricis dapat surat cinta dari seseorang. Saking geramnya, Ria Ricis bahkan sampai merobek surat tersebut. Mulanya Ria Ricis dan Toku Rian sedang membuka beberapa hadiah dari fans. Namun saat sedang asik membuka dan membaca beberapa surat, Ria Ricis mendadak emosi. Ria Ricis pun langsung membacakan isi surat tersebut. Istri Toku Rian ini mencium ada yang tidak beres dari isi surat tersebut. Selamat ya atas kelahiran kamu. Loh kok istri kamu. Oh ini dari teman kamu. Ujar Ria Ricis. Makasih temannya Bang Rian. Lanjutnya. Tetapi setelah membaca kelanjutan isi surat tersebut, Ria Ricis pun langsung tampak tidak suka. Mendengar hal itu, Toku Rian mengaku tidak tahu menahu identitas pengirim surat misterius tersebut. Wah enggak beres nih. Udah-udah aku enggak tahu. Gak usah diterima. Balas Toku Rian. Ria Ricis pun langsung merobek sepucuk surat yang diduga dari mantan kekasih Toku Rian tersebut. Emosi Ria Ricis jadi tersulut kala membaca pesan dari sosok misterius tersebut. Buat mbaknya ya, ini tulisan siapa? Makasih ya udah perhatian. Ujar Ria Ricis. Saya tahu suami saya sudah mau jadi papa. Saya tahu suami saya sudah mau punya anak. Makasih nih makasih. Lanjutnya sambil merobek surat tersebut. Toku Rian yang mengetahui sang istri sudah marah itu langsung mencoba menenangkannya. Sudah terlanjur geram, Ria Ricis juga menegaskan agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangganya dengan Toku Rian. Udahlah jangan ganggu. Kalau nggak bahagia, minimal jangan ganggu kebahagiaan orang lain. Pungkasnya.